Intro Akhirnya diputuskan, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memecat Andi Pangerang Hasanuddin atau APH sebagai buntut kasus ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah. Adapun pihak BRIN menyetujui bahwa APH dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BRIN Laksana Trihandoko dalam keterangan tertulis pada Sabtu 27 Mei 2023. Di situ Laksana mengatakan telah menindaklanjuti hasil Majelis Hukuman Disiplin ASN yang memutuskan APH terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah tentang disiplin ASN. Oleh sebab itu APH diputuskan untuk diberhentikan sebagai PNS. Lebih lanjut, BRIN saat ini sedang memproses pemberhentian yang dilangsungkan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia serta mengikuti ketentuan prosedur yang berlaku. Laksana melanjutkan kasus APH harus menjadi pembelajaran dan titik awal pentingnya mengingat posisi BRIN sebagai institusi yang menaungi para periset di Indonesia. Sebagai informasi, kasus ini bermula dari sebuah tangkapan layar Twitter terkait aksi mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah. Ancaman pembunuhan itu ditulis oleh akun Facebook milik APH dalam sebuah diskusi di media sosial. Dari ancaman itu, pemuda Muhammadiyah dan tim hukum PP Muhammadiyah lalu melaporkan komentar tersebut ke Bareskrim Polri. APH pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan melanggar disiplin ASN dalam sinang hukuman disiplin pada Selasa 9 Mei 2023 yang kemudian berujung mendapatkan sanksi pemecatan.